Lopet 6, bantuannya, bantuannya, 8, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Kembali di sergap investigasi kesal dengan ulah anaknya yang sering buang air di celana. Seorang ibu di Jember, Jawa Timur tega menganiaya anaknya hingga tewas. Korban meregang nyawa dengan sejumlah luka lebam di tangan dan kaki. Warga sumber-waru Jember, Jawa Timur dikejutkan dengan tewasnya RS 6 tahun yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya Ivar Rustiana, 27 tahun. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan, polisi telah menetapkan ibu kandungnya sebagai tersangka. Ivar Rustiana mengakui perbuatannya lantaran kesal kepada anak kandung perempuannya karena kerap membuang air besar di celana. Sang ibu yang jijik memukul anak kandungnya dengan sapu lidi sejak Oktober tahun lalu di beberapa bagian tubuhnya hingga lebam di tangan dan kaki. Usai kejadian, korban kerap mengalami sesak nafas dan mual hingga meninggal. Pelaku juga menilai anaknya terlalu lunakal. Upaya mediasi pernah dilakukan, namun Ivar Rustiana kembali menganiaya korban. Hasil otopsi terdapat empat titik lebam di bagian kepala dan pendarahan otak. Tersangka akan dibawa ke psikiater. Pelaku terancam lima tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto melaporkan. Di duga mabuk seorang oknum anggota TNI di Kepulauan Tanimbar, Maluku mengamuk dan memukuli warga. Aksi pelaku yang viral juga menantang sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian. Petrus Lawlawlia, seorang anggota TNI mengamuk di desa Seirah, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Pelaku yang diduga mabuk minuman keras menyerang seorang warga bohat Syairdikut. Tidak hanya memukul warga, oknum anggota TNI ini juga menantang sejumlah orang yang berada di lokasi. Meski sudah dilakukan mediasi dengan warga, namun anggota TNI ini tetap saja harus menjalani pemeriksaan. Memang sudah ada mediasi, tapi itu tidak mempertimbangkan proses hukum. Proses hukum tetap kita lakukan secara tegas kepada anggota TNI. Jadi, intinya law enforcement, reward, empatisme. Pelaku terancam sanksi. Dari Kepulauan Tanimbar, Maluku, Nurin Abdullah melaporkan. Seorang wanita calon pengantin di Kota Medan, Sumatera Utara dibunuh dua sahabatnya jelang hari pernikahan. Para pelaku sejak kecil telah bersahabat dengan korban maupun calon suaminya. Ironisnya, usai membunuh pelaku memperkosa mayat korban dan membawa kabur perhiasan. Fitriani, pagi hari ditemukan adiknya tewas di dalam rumah, bagan deli Medan Belawan, Kota Medan. Tangisan adik korban mengundang perhatian warga. Informasi sendiri dari adiknya yang kecil, dia tidur di rumah sendiri. Ada adiknya namanya si Leah Amelia. Apinya? Abangnya ke laut, baru tadi abangnya pulang. Wanita berusia 19 tahun ini saat ditemukan, lehernya tertutup selimut. Sudah berpakaian, katanya pelanannya pun sudah agak melorot. Kalau fisiknya sendiri bang, dari mukanya atau bagaimana? Mukanya aman-aman saja, cuma sudah pucat sedikit. Tidak ada bekas-bekas penganiayaan atau di lehernya itu, di cekek itu gimana? Tidak ada nampak, karena sudah pakai kain gini, hanya buka sikit gini saja. Para pelaku masuk rumah korban melalui jendela. Hasil penyelidikan polisi, barang berharga korban, hilang. Sudah terjadi yang diduga kasus pembunuhan. Untuk yang hilang adalah menurut keterangan dari saksi, yaitu satu jenis HP, kemudian emas, dan dompek. Dari sandal yang ditemukan, polisi menangkap Jeffrey dan Kajar, yang ternyata sahabat Fitriani. Keluarga korban selama ini mengetahui Jeffrey, Kajar, Fitriani, dan Apriyadi, calon suami korban, telah bersahabat sejak kecil. Fitriani dibunuh dua bulan menjelang hari pernikahannya dengan Apriyadi. Cara pelaku dihukum yang seberang berharga, lo bisa hukuman mati, Pak. Karena anak saya sudah tidak ada. Saya, ini orang, orang bersesor-sesor itu, anak saya. Sekarang saya sudah tidak punya lagi, anak saya. Saya minta barangnya dihukum yang seberang berharga, lo bisa hukum. Saya minta barangnya dihukum. Jeffrey membunuh dan memperkosa Fitriani karena dendam asmara. Kenal dengan perwa? Kenal. Terus kenapa? Kenal apa motifmu mengakhirnya? Motif dia cemburu. Pernah kau ngakuin kau suka sama dia? Apa jawabannya? Dia tidak menerima, kau cemburu, sakit hati, kemudian kau bunuh. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Jeffrey mengakui pernah mengungkapkan rasa cinta pada Fitri. Ini kan kau ada mengutarakan perasaan kuasa masi Fitri. Kapan? Sudah lama kali ya, Pak. Sudah lama? Iya. Menurut Jeffrey, Fitri sahabat yang baik bahkan sebagai tumpuan untuk meminjam uang. Iya, minjam uang. Sama si korban? Iya. Kapan itu? Sudah lama lah, sekitar dua tahun yang lalu. Setahun yang lalu? Kok pinjam berapa itu? Sekitar 200. Dikasih nggak? Nggak. Nah setelah itu kok nggak ada? Alasan si Fitri nggak meninjam uang? Nggak ada duitku katanya. Sutira, calon mertua Fitri tak menyangka, Jeffrey dan Kajar tega melakukan pembunuhan. Keduanya sudah dianggap seperti anak kandungnya karena persahabatannya dengan Apriyadi, calon suami Fitri. Ya kami tidak sama-sama, sini semua om. Orang udah kayak adik, udah semua. Kayak saudara. Anak itu pun nggak pulang kemarin om. Dua pelaku ini? Iya. Semua udah kayak anakku udah semua. Sutira bahkan memahami Kajar dan Jeffrey menyukai Fitri yang kemudian menjatuhkan pilihan pada Apriyadi anak laki-lakinya. Menantuhi ini pernah ngomong, ngomongkan si Kajar. Dulu Kajar memang suka sama korban. Cuma si korban ini udah lah bang, nggak padahal aja bang kita. Itu aja. Meski sempat bercerita, dua sahabatnya sering meminjam uang. Namun Fitri tak pernah memaksa untuk mengembalikan. Pinjam uang orang ini mah sering pinjam dulu. Tapi karena bayarnya payah, kadang bayar, kadang kalau ada duit pergi, nggak ada duit kemari. Jadi nggak dikasih lagi lah om. Awalnya dikasih pinjam sama Fitri? Sering. Karena susah mulanginnya? Iya, jadi nggak dikasih lagi. Kalau mulangin payah, nanti-nanti ya, nanti nggak dikasih lagi lah. Polisi memastikan Jeffrey dan Kajar sebagai pengguna narkoba. Dan M, ini menggunakan narkotika. Ini satu-satu. Setelah menggunakan narkotika tersebut, tersangka M ini berinisiatif untuk mencuri barang-barang. Jadi si M mengajak si J untuk mencuri. Jeffrey mengaku nekat mencuri, membunuh, dan memperkosa mayat sahabatnya karena ajakan Kajar. Di kopi kami, kami minum. Datang Kajar ngomong sama aku, ada duit kau ajak? Nggak ada. Datang aku ngomong, duit kau kan ada. Nggak ada juga. Datang aku bilang, tidur ajalah kita. Oh, luas aja kita tidur. Cari aja kita duit di sebelah. Dan aku sampai kan sebelah mana. Si rumah sebelah. Tapi kalau masuk, dia bilang Kajar. Kejadian berawal setelah pesta narkoba, Kajar mengajak Jeffrey mencuri di rumah warga. Keduanya kemudian berkeliling kampung Bagan Deli, tempat tinggal para pelaku. Menduga rumah Fitri kosong, Jeffrey masuk melalui jendela dan membukakan pintu untuk Kajar. Namun di dalam rumah, Fitri yang sedang tidur terbangun dan dianiaya hingga tewas sebelum berteriak. Para pelaku kemudian mengambil perhiasan yang dipakai korban, serta handphone. Kajar memilih kabur, sementara Jeffrey memperkosa mayat Fitri. Para tersangka terancam penjara seumur hidup hingga hukuman mati dengan barang bukti, sandal, serta perhiasan hasil curian. Menurut Putri Langka, psikolog Universitas Pancasila, Dendam hingga membunuh secara sadis bisa dilakukan siapapun dalam hubungan sosial, Baik kerabat, sahabat, hingga suami istri. Emosi akibat kemarahan yang disimpan, diluapkan, bisa sesaat ataupun direncanakan. Itu kan kita bicara tentang ikatan emosional yang cukup kuat ya. Nah, karena cukup kuat ketika hal tersebut tidak terbalas, itu tuh intensitas rasa sakit hatinya tuh lebih tinggi daripada kalau misalnya kita sama orang lain yang gak ada punya ikatan emosional apapun sama kita. Nah, karena lebih tinggi seperti itulah, sehingga akhirnya sakit hatinya juga jadi lebih dalam. Sehingga rasa marahnya pun jadi lebih besar. Seorang pria perkosa anak kandung dan dua adik ipar bertahun-tahun. Satu korban memilih bunuh diri. Sergap investigasi segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.